Selamat pagi guys, kita masih bersama di KD 3.2 mengenai listrik searah. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sub A, arus listrik, baik kuat arus, hukum om, dan hambatan kawat penghantar. Mari kita lanjutkan untuk sub yang kedua, yaitu mengenai rangkaian listrik. Yang pertama adalah tentang hukum Kirchhoff, yang kedua rangkaian hambatan, dan dilanjutkan rangkaian tertutup atau loop. Kemudian di sesi terakhir, nanti kita akan membahas mengenai aplikasi listrik searah pada energi dan daya listrik. Mari kita lanjutkan. Subab yang kedua, mengenai rangkaian listrik. Mari kita awali dengan hukum Kirchhoff. Hukum yang disusun oleh Pak Kirchhoff. Tentang kelistrikan tentu saja. Karena Pak Kirchhoff juga nanti memiliki hukum hubungannya dengan spektrum gelombang. Ada dua hukum Kirchhoff. Yang pertama dikenal sebagai hukum 1 Kirchhoff. Dan yang kedua, tentu saja hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff tentang pembagian arus. Sedangkan hukum 2, hukum tentang tegangan listrik. Kita awali dari hukum 1 Kirchhoff. Pak Kirchhoff menyatakan di hukum 1-nya bahwa ternyata jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini kita gunakan ketika sebuah rangkaian listrik ternyata tidak tunggal, tetapi ia bercabang. Misalnya kita punya sebuah rangkaian listrik, ini jalur utama, lalu kemudian ia bercabang 2 misalnya. Ini masuk, kemudian bercabang 2 keluar. Ini sebagai titik simpulnya. Katakanlah ini namanya I1, yang ini namanya I2, yang ini namanya I3. Maka berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, rumusannya akan menjadi I1 sebagai arus yang masuk. Besarnya akan sama dengan jumlahan arus yang keluar. I2 ditambah I3. Ini tentang hukum 1 Kirchhoff. Kita tandai. Ini kesimpulannya. Kemudian mengenai hukum 2 Kirchhoff, yaitu tentang tegangan. Pak Kirchhoff menyatakan bahwa ternyata untuk sebuah rangkaian yang tertutup, jumlah tegangannya akan sama dengan 0 ketika dijumlahkan secara aljabar. Jumlah tegangan, padahal tegangan bisa jadi tegangan dari baterai itu sendiri atau tegangan beban. Maka bunyinya jumlah tegangan sumber atau kita sebut sebagai GGL, gaya gerak listrik, ditambah dengan tegangan beban sama dengan 0. Atau kalau kita urai, jumlah GGL ditambah dengan jumlah tegangan beban tentu saja tergantung dari komponennya ya, hambatan komponen dan arusnya. Berdasarkan hukum OM ini, V sama dengan I kali R. Nah ini kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Ini mengenai hukum 2. Aplikasinya akan kita gunakan setelah ini.